Selamat siang, saya Suryati, Kepala SD Metametria Pekan Baru. Dalam kesempatan ini, saya akan menyampaikan sedikit tentang evaluasi dari pembelajaran yang telah disampaikan oleh Ibu Rizka Sembiring SPD. Setelah saya pelajari mulai dari RPP sampai ke pengamatan di dalam kelas pada saat Ibu Rizka mengajar, jadi sudah ada kesesuaian antara RPP yang dibuat dengan proses pembelajaran peserta didik di dalam kelas. Seperti pada pelajaran muatan mata pelajaran bahasa Indonesia, di mana anak sudah mampu untuk mengidentifikasi dari teks non-fiksi yang disampaikan, dapat menggali informasi dan membuatkan pertanyaan untuk didiskusikan di dalam kelompok. Demikian juga untuk mata pelajaran IPA, anak-anak dapat melakukan pengamatan dalam kelompok dengan baik tentang sifat-sifat cahaya dan dapat membuatkan kesimpulannya. Selanjutnya, untuk muatan ilmu pengetahuan sosial, anak-anak dapat mengkonfirmasikan dengan baik mengenai palawan-palawan dan sejarah-sejarah dari kerajaan, baik itu yang padamah Islam, yang bernuansa Islam, maupun yang muda dan Hindu. Dan sudah dapat memasukkan ke dalam lembar kerja untuk pemetaan konsepnya, sehingga cukup efektif pembelajaran yang dilakukan. Ya, mudah-mudahan apa yang sudah dilakukan oleh Ibu Periska ini dapat juga diteruskan untuk pembelajaran. Selanjutnya, untuk muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial, tadi di dalam kelas, Ibu Periska sudah mengajak anak-anak untuk bersama-sama di dalam kelompok dan juga dapat mengidentifikasi kerajaan Hindu-Buddha dan Islam dan pengaruhnya dalam kehidupan masyarakat pada zaman dahulu kala. Dan melalui diskusi kelompok, anak-anak peserta didik sudah dapat mengidentifikasi peninggalan sejarah dari masing-masing kerajaan dan juga dapat menyebutkan sikap-sikap patriotisme dari pahlawan-pahlawan masing-masing kerajaan tersebut. Sehingga pada akhirnya anak-anak dapat menempelkannya di dalam kolom rubrik tugas yang sudah disiapkan. Jadi secara keseluruhan, untuk pembelajaran yang telah dilakukan oleh Ibu Periska bersama anak kelas 4A sudah bersesuaian dengan rencana pembelajaran yang dibuat dan sudah cukup baik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Selamat siap.